Maaf, sebenarnya saya tidak bicara Indonesia, saya bicara Nusantara dulu Jadi ini akan kembali menjadi bangsa yang besar Ditandai dengan kembalinya Nusantara dalam negara ini Maka akan disusul Nusantara dalam bentuk kebangsaan Jadi nanti akan ada kota yang diistimewakan Ada daerah istimewa, blablabla ini, satu kota ini Akan diistimewakan karena ini pusat dari Nusantara dalam bentuk kebangsaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Maret 2026 ini berupa bahaya atau kebahagiaan Apa kejadian ini? Ya karena Nusantara ini akan ada dua Nusantara dalam negara, Nusantara dalam bangsa Nusantara dalam kenegaraan sudah terjadi Jadi IKN itu kan ibu kota Nusantara Jadi Nusantara sudah dalam bentuk kenegaraan Maaf, sebenarnya saya tidak bicara Indonesia Kita bicara Nusantara dulu Jadi ini akan kembali menjadi bangsa yang besar Ditandai dengan kembalinya Nusantara dalam kenegaraan Nusantara dalam negara ini Maka akan disusul Nusantara dalam bentuk kebangsaan Bisa dipahami ini Jadi nanti akan ada kota yang diistimewakan Ada daerah istimewa Blah-blah-blah ini Satu kota ini Akan diistimewakan karena ini Pusat dari Nusantara dalam bentuk kebangsaan Atau bangsa Nusantara Karena ini negara Nusantara Jadi kalau Nusantara ini Akan terpecah Itu bukan berarti terpecah Menjadi Apa itu Dua negara Bukan Akan terpecah menjadi dua bangsa Bukan Menjadi negara dan bangsa Ini Jadi Dalam bentuk negara Ya hukumnya ya hukum negara Ya seperti yang Sekarang mulai terjadi itu Dan ini nanti akan ada Akan muncul Bangsa Nusantara Ini muncul Negara Nusantara Jadi Untuk Indonesia sendiri Saya bukan sejarawan Yang jelas saya hanya Menyampaikan apa yang saya lihat Mudah-mudahan yang saya lihat ini salah ya Seperti itu Kalau Jawa mau pecah dan sebagainya Saya tidak melihat itu Yang saya lihat cuma Adanya Nusantara itu ketika nanti Muncul bangkit Maka Akan Terbagi ini Nusantara dalam bentuk negara Nusantara dalam Bangsa Negara Nusantara dan bangsa Nusantara Seperti itu Secara Terkait dengan IKN Yang Mungkin tahun 2000 Akan dibangun Di Kalimantan Bukan akan ya Sudah Kayaknya Itu Sudah terpedisi Daerah Perimbunan Jawa Atau bagaimana menurut Bangsa Terkait dengan IKN Ini kan cita-cita luhur Ini kan Sebenarnya Dari dulu Apa ya Dari dulu Sudah jadi Gambaran Sudah jadi Bagian dari Rancangan pendahulu-pendahulu kita Dan Terrealisasi Di era ini Di Pemerintahan Beliau RI1 saat ini Yang selama ini Belum Bukan belum Memang gak mampu Untuk merealisasi Cita-cita luhur Itu tadi Kenapa harus disana Kenapa kok Tidak Di Jawa Nah ini Ya karena Di Jawa ini Akan dibentuk Bangsa Nusantara Yang 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 istimewa Bahasa saya Yang istimewa Gitu Kalau ini Negara Nusantara ini Tetap di Jawa Ya negara ini Pasti akan menghadapi Masalah yang sama Ya gak Nah ini harus Dikeser kesana Supaya Tidak menghadapi Tidak Terbeban dengan Masalah-masalah yang Sama Ya ironisnya Nanti kalau udah-udah Kesana Semua Yang memicu Masalah-masalah Yang merong-rong Negara ini Lari semua Kesana Wah Negara ini Juga akan Menghadapi Masalah yang sama Oleh karena itu Di Jaksana Kita berharap Supaya Tidak lagi Menghadapi Masalah yang sama Supaya Menyelesaikan Supaya Memulai Itu Memulai Perubahan Gitu Untuk IKN Yang dibawa Di Kalimantan Apakah bisa Disimpulkan Kalau Apa Sama dengan Ajaran Jawa Itu dibawa Kesana Atau Bagaimana Menurut Karena Disana Nusantara Ini kan Identik Dengan Yang ada Di Jawa Terus Dibawa Ke Kalimantan Apakah Itu sama Dengan Ajaran Jawa Ini akan Disebarkan Di Kalimantan Atau Seperti Apa Ajaran Jawa Itu Ajaran Yang bagaimana Ya Karena Begini Mas Jawa Itu Kalau Diartika Diartikan Lumrah Lajim Selayaknya Beneh Dalam bahasa Jawa Kasar Jadi Beneh Ini Orang Beneh Jadi Ajaran Jawa Ini Ya Tentu Sebenarnya Ong Jawa Ong Beneh Itu Tidak Selalu Berada Di Pulau Jawa Walaupun Dimana Mana Tempat Selama Selama Masih Saklum Rai Selama Selajimnya Selayaknya Kita Ini Manusia Yang Harus Selalu Bergumul Dengan Sesama Ini Bagian Dari Jawa Seperti Itu Yang Dengan Maksud Adalah Apakah Akan Ada Ajaran Jawa Yang Menyebar Dalam Ajaran Jawa Tanda Kutip Gama Budi Ajaran Budi Ini Akan Menyebar Kesana Sudah Sudah Menyebar Bahkan Tidak Hanya Dikalip Tanda Sudah Menyebar Sudah Mulai Menggeliat Ini Kenapa Karena Begini Sebenarnya Saudara-saudara Kita Yang Menerima Ajaran Kemudian Mengemas Dengan Budaya Seberang Ini Sudah Mulai Perlahan-lahan Untuk Merevisi Untuk Untuk Memodifikasi Kemasan Supaya Benar-benar Dikemas Dengan Budayanya Sendiri Dikemas Dengan Yang ada Di Uger Uger Di Bangsanya Sendiri Ini Sudah Mulai Cuman Sudara Kita Yang Di Luar Sana Itu Masih Mencari Referensi Referensi Untuk Mencari Jalan Mencari Metode Bagaimana Caranya Kembali Ke Ajaran Budi Ini Masih Mencari Karena Terlalu Jauhnya Meninggalkan Ini Maaf Bukan Meninggalkan Terlalu Terlalu Masuk Dalam Suatu Pau Geran Itu Yang Bukan Bagian Dari Jawa Sehingga Untuk Kembalinya Ke Ajaran Budi Ajaran Pri Bumi Nusantara Nusantara Mencari Metode Mencari Celah Mencari Jalan Jadi Tugas kita Ini Tugas Kulo Panjenengan Ini Yang Selalu Berbagi Informasi Supaya Kesadaran Mereka Terusik Untuk Menyadari Bahwa Seharusnya Bagaimana Sebagai Orang Jawa Sebagai Orang Nusantara Yang Berbudaya Nusantara Itu Mereka Bisa Kembali Menemukan Jati Diri Jati Ningrat Bau Nolanggeng Bau Grand Budi Nusantara Bisa Dijelaskan Segedi Terkait Dengan Jati Diri Menung Son Jati Diri Itu Jati Diri Itu Kemerdekaan Diri Jati Diri Adalah Merasa Dirinya Itu Tidak Lagi Terikat Tidak Merasa Terikat Dengan Hukum Manusia Hukum Semesta Itu Mengikat Tidak Hukum Semesta Itu Hukum Tabur Tue Siapa Menabur Dia Menuai Jadi Kalau Hukum Manusia Ini Terkesan Mengikat Harus Begini Harus Begini Kan Begitu Jadi Kalau Orang Itu Kehilangan Jati Diri Kehidupannya Itu Selalu Tunduk Pada Hukum Yang Dibuat Manusia Atas Nama Tuhannya Ya Enggak Jadi Hukum Yang Dibuat Atas Nama Tuhannya Dan Blablabla Sehingga Ini Digaungkan Di tiap Tempat Sehingga Siapa Yang Mengikuti Itu Harus Taat Dengan Hukum Itu Itu Jadi Apapun Yang Selamanya Apapun Yang Dibuat Oleh Manusia Tidak Selamanya Benar Mutlak Bukan Selamanya Kebenaran Ini Mutlak Artinya Bukan Kebenaran Mutlak Ini Masih Yuenek Salahi Yuenek Benderi Kalau Colometan Seperti Itu Maaf Setengah Colometan Gak Boleh Menuduh Hukum Manusia Salah Tetapi Yuenek Benderi Yuenek Salahi Jadi Kita Gak Boleh terkungkung Besangan Karena Kebenaran Hakiki Itu Tidak Ditemukan Lewat Pribadi Lain Lewat Hukum Hukum Yang Dibuat Oleh Orang Lain Tetapi Kita Temukan Di Dalam Diri Kita Sendiri Jadi Jadi Diri Adalah Ketika Kita Menemui Kita Merasa Tidak Lagi Terikat Dengan Hukum Yang Dibuat Oleh Manusia Yang Sifatnya Masih Ngambang Gitu Dan Kita Berada Di Dalam Hukum Semesta Yaitu Hukum Sebab Akibat Tabur Tawai Itu Yang Saya Percaya Kali Malik Setunggal Malik Saya Rincang Malik Saya Nanti Mir Surah Surah Dua Sama Tuhan Sama Surah Tuhan Tapi Jangan Hong Ya Lagi Kepireng Antara Hong Tuhan Surah Kali Menung So Nih Kepireng 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 Menung So Menurut Mbah Nih Berikut Nih Kan Sebenarnya Sanepan Mas Seng Arani Gusti Tuhan Nih So Duduk Menung So Satu Contoh Sejak Kapan Setan Itu Jahat Ya Sejak Ada Manusia Karena Yang Menyangka Setan Jahat Itu Ya Manusia Itu Sendiri Siapa Yang Menjahatkan Setan Ya Enggak Sebelum Ada Manusia Setan Tidak Jahat Bahkan Sebelum Ada Manusia Setan Itu Tidak Ada Kenapa Karena Yang Itu Hanya Bentuk Persinifasi Energi Yang Yang Mungkin Ekstrim Pergerakannya Itu Mencelakakan Sebagainya Sehingga Manusia Menyematkan Identitas Terhadap Energi Itu Menjadi Setan Setan Itu Jahat Ini Kan Setan Jahat Karena Seiring Prasangka Manusia Coba Kalau Setan Saya Menyangka Setan Itu Baik Selalu Melayani Kebutuhan Saya Oh Baik Sebenarnya Yang Setan Yang Punya Prasangka Itu Coba Kalau Setan Disangka Itu Baik Ya Dia Baik Berarti Yang Kemudian Kalau Dikatakan Sejak Kapan Adanya Tuhan Sejak Ada Manusia Karena Yang Menyebut Tuhan Itu Manusia Itu Sendiri Ini Kan Hanya Sanepan Ilustrasi Jadi Artinya Karena Yang Menemukan Yang Menemukan Pertama Bahwa Semesta Ada Yang Membuat Ini Kan Hanya Image Manusia Oh Ada Kehidupan Ada Perkembangan Kehidupan Berarti Ada Yang Menjaga Ada Yang Menciptakan Dan Ada Yang Mengembalikan Ke Asalnya Hasil Pengembangan Ini Sampai Muncul Yang Namanya Berarti Onok Singai Berarti Tuhan Ada Yang Disebut Tuhan Ada Yang Disebut Sang Yahweh Jadi Sang Yang Widi Waso Mungkin Jadi Menungso Seng Seng Arani Lalu Kebenarannya Bagaimana Tergantung Prasangka Kita Kalau Kita Menyangka Tuhan Itu Ada Ya Berarti Kita Mengimani Kalau Kita Menyangka Nggak Ada Ya Sudah Nggak Ada Yang Nggak Ada Yang Menghukum Kalau Saya Tanya Sampaian Mas Menurut Anda Itu Tuhan Ada Nggak Kalau Menurut Prasangkaku Tuhan Nggak Ada Ada Yang Yang Menjustice Yang Mengadili Sampai Nggak Ada Itu Sampai Punya Hal Tetapi Oleh Karena Negara Ini Negara Berketuhanan Jadi Harus Kita Percaya Adanya Tuhan Itu Bagaimana Kita Bertuhan Ya Bertuhan Berarti Kanggunan Tuhan Bagaimana Kita Menggunakan Ketuhanan Itu Tadi Menggunakan Kuasanya Menggunakan Melas Asie Kan Gitu Tapi Kalau Kita Menyangka Nggak Ada Tuhan Itu Ya Sudah Hidup Seperti Liar Itu Tadi Lihat Lihat Terima kasih.